Hai sobat Immanuel hai Oh selamat datang di bahasa-bahasi Immanuel bahasana bahas ini di Immanuel ya pada podcast kali ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya nih Kak Vika Ries cuma ada kita berdua aja biasanya rame ada sampai ribuan kepeduhan iya biasanya rame kita cuma dua orang Kak kita cuma dua orang ya awal tahun lagi tapi nggak sedih kan Kak nggak sedih banget oke ya sebelum kita mulai kita perkenalan diri dulu nih Kak dari kakak dulu Halo sobat Immanuel perkenalkan nama saya Rian saya saat ini bertugas sebagai Vika Ries tahun pertama di KPIB Jemaat Immanuel Jakarta Hai Karian ya kalau saya sendiri saya menggantikan ibu host kita yang biasanya tampil saya Karin menggantikan Kak Gres sebagai host di bahasa-bahasi Immanuel Halo Kak Karin Hai Hai Sobat Immanuel Oke sebelumnya kita juga mau mengucapkan selamat tahun baru selamat tahun baru dulu nih Happy New Year semoga di tahun ini banyak harapan dan cita-cita yang tercapai banyak poki ya oke ini kita kan udah merah-merah ya kak ya udah merah-merah ya oke jadi yang mau yang mau kita bahas di podcast kali ini cukup erat hubungannya dengan tahun baru tahun baru nih Kak biasanya kan kalau tahun baru harapan baru harapan baru tadi cita-cita baru cita-cita baru jadi gimana Kak jadi kita bahas apa kita akan bahas tentang resolusi resolusi re-strip solusi solusi ya oke oke nah kita akan bahas apa sih itu resolusi dan dari sudut pandang anak muda Kristen nih kita kan sebagai anak muda tapi bukan untuk anak muda aja untuk semua orang semua orang semua kalangan usia ya ya semua kalangan usia sebenarnya dari sisi sudut pandang orang Kristen tuh resolusi penting atau enggak sih Kak kita akan bahas itu tuh hari ini tuh jadi Sobat Immanuel jangan kemana-mana stay tune oke kembali lagi di bahasa-bahasa Immanuel bahasa-bahasa ini di Immanuel oke jadi kembali lagi ke resolusi nih Kak menurut Kakak nih resolusi tuh apa sih Kak oke resolusi kalau yang saya tahu ya Kak ya dan yang saya pernah cari nih oh iya resolusi tuh bisa banyak makna bisa banyak arti contoh ini kita punya handphone kita kalau mau motret atau mau ngambil video itu ada resolusi tapi resolusi itu tuh berkaitan dengan gambarnya kualitas kualitas terang gelapnya dari gambar yang kita ambil gitu kan itu yang pertama terus yang kedua resolusi juga itu bisa bermakna penyelesaian masalah contoh kan ada tuh perasa namanya resolusi konflik iya artinya penyelesaian konflik itu resolusi yang kedua nah tapi ada resolusi yang ketiga itu dalam kaitannya dengan tahun baru nih teman-teman apa tuh Kak resolusi itu bisa diartikan sebagai harapan cita-cita impian gitu Kak gitu Kak berarti resolusi yang mau kita bahas dikaitannya tuh yang ketiga tadi ya Kak yang ketiga yang ketiga yang pertama beda itu harapan cita-cita mungkin atau impian impian ya nah kita mau nanya dulu nih Kak tadi karena resolusi itu erat hubungannya sama tahun baru iya dari Kakak sendiri apa nih Kak resolusi yang sudah tercapai atau resolusi tahun ini nih yang mau dicapai berarti ada dua nih ya ada dua resolusi yang tahun lalu sudah tercapai betul dan resolusi yang ingin dicapai di tahun ini betul atau kalau ada resolusi yang belum tercapai tuh Kak dan ingin dicapai di tahun ini nah ya nah oke berat teman-teman oke baik yang pertama resolusi yang tahun lalu sudah tercapai sudah tercapai paling tidak yang paling berkesan buatku tuh dua Kak oke yang pertama bisa selesai kuliah tepat waktu tahun 2022 kemudian diterima vicaris wih oke diterima vicaris GPIB ada satu lagi nih vicaris vicaris di manual oke itu resolusi itu resolusi yang sudah tercapai nah kalau resolusi yang belum tercapai tahun lalu terus mau dicapai di tahun ini ya hmm resolusi yang tahun lalu belum tercapai di tahun ini ah merbitin tulisan wah tulisan apa tuh Kak ada deh ada deh kita tunggu ya kita tunggu ya kita tunggu di podcast resolusi tahun depan oh enggak ya udah pindah udah pindah udah pindah gak apa kan kita bisa di video conference oh bisa ya bisa jarak jauh ya bisa tenang Kak tenang oke kemudian resolusi yang tahun ini tahun ini yang semoga bisa tercapai di tahun ini yang semoga tercapai oke resolusi tahun ini kalau kayak sehat gitu kan itu pasti ya Kak itu harapan umum ya tapi kalau saya pribadi untuk resolusi tahun ini pengen bisa menyelesaikan vikariat tahun pertama dengan baik di sini woy dengan baiknya gimana tuh Kak dengan baiknya ya bisa melayani jemaat dengan baik bisa mengenal jemaat juga setiap hari bisa semakin banyak yang lebih dikenal oke supaya nanti ketika di akhir tahun di bulan November evaluasi hasilnya semua baik ya mari kita aminkan ya amin 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 kalau sekarang ini gimana Kak dari tiga nih resolusi tahun lalu yang udah tercapai belum tercapai dan tahun ini apa oke hmm oh iya Sobat Emmanuel yang mau sharing juga resolusi-resolusinya boleh boleh ya boleh di komen ya komen oke oke resolusi yang tahun lalu yang sudah tercapai pertama pertama ya karena saya perempuan ya pasti maunya badan kurus ya slim langsing betul ya betul ya saudara-saudara kayak tipi masalahnya di Cafe Karis ini yang lucu adalah di tahun lalu resolusinya adalah beratnya mencapai sekian kilo sekian kilo iya kan gak mau spill berapa gak usah gak usah gak usah Sobat Emmanuel bisa tebak-tebak sendiri aja ya tapi pokoknya sekian kilo nah terus di tengah tahun udah tercapai tapi sekarang udah mau naik lagi berarti berkat Tuhan banyak iya berkat Tuhan banyak ya berkat amin jadi itu aku gak tahu jadi itu jadi itu masuk kemana tuh bisa dinilai tercapai resolusinya atau bahkan melebihi tercapai atau bahkan gagal sudah tercapai kan sudah sudah ya iya habis itu gagal enggak ya enggak itu mungkin akan dijadikan resolusi tahun ini oke iya sama berarti resolusi tahun ini iya ya iya sama oke nah terus yang belum tercapai tahun lalu terus moga-moga tercapai lagi tahun ini yang belum tercapai tahun lalu tapi tercapai di tahun ini yang semoga bisa tercapai di tahun ini iya pertama karena aku masih fresh graduate juga nih sama kayak Capricaries iya fresh graduate pasti karir sih karir 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 satu lagi satu lagi tuh aku lagi bikin resolusi inklusi dimana aku akan lebih terorganisir terorganisir dalam artian ketika aku menempuh karir aku itu kan butuh belajar butuh belajar iya betul nah dalam belajar itu aku akan coba untuk bikin catatan-catatan 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 yang sangat rapih dan harapannya ini mungkin harapan yang paling utama yang bukan yang semoga bisa tercapai aku bisa share ilmu aku sih share ilmu aku ke mungkin ke adek-ade tingkat aku dari kampus yang mau yang punya aspirasi sama karirnya dengan aku jadi mereka bisa lebih terarah jadi Kak Karin ingin di tahun ini tuh ilmu yang Kak Karin punya benar itu bisa disalurkan ke orang banyak betul khususnya buat mereka yang aspirasi karirnya sama kayak aku nah ini bikin pertanyaan baru nih teman-teman oke apa tuh apa tuh Kak yang dibilang karirnya sama dengan Kak Karin berarti kan paling enggak basicnya sama nih betul dengan Kak Karin nah kalau boleh tahu nih Kak kakak basicnya apa sih? boleh spill gak? boleh boleh aku basicnya itu dari komputer science oke jadi sobat-sobat Immanuel yang mau berarah ke situ boleh call me iya hubungi aku disini ya enggak ada ya enggak ada ya boleh hubungi aku komputer science dan komputer science itu bisa gimana tuh Kak arahnya ke prospeknya apa? prospek kedepannya itu pasti tentang teknologi sih teknologi Kak teknologi terus kalau misalnya teman-teman yang mau lagi nyari kuliah terus mendengar kata programmer coding oke 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 terus project management product manager nah itu yang mengarah ke situ tuh Kak itu masuk pindahnya Kak Karin ya? betul nah oke tip gitu betul itu berarti udah termasuk juga dengan resolusi Kak Karin di tahun ini ya? betul setahun ini betul ya? selain itu apa Kak? resolusi yang di luar kerjaan resolusi yang di luar kerjaan? resolusi yang di luar kerjaan? oh iya ada sih apa tuh? resolusi yang di luar kerjaan karena kebetulan aku melayani di persekutuan teruna wah mantep Kakak layan mantep ini bukan flexing ya bukan flexing bukan flexing ya jadi aku berharap juga jadi ketua? enggak enggak Kak enggak ya tapi enggak tahu tapi enggak bukan itu sih mungkin lebih secara general gitu sih kakak ya di persekutuan teruna itu kan kakak-kakak layan melayani si adik-adik layan ini dalam artian kita mengajar kita memberikan insight ilmu terus ngajarin mereka Kristen tuh apa sih kayak gimana cara hidup orang Kristen secara praktikalnya nah aku berharap juga tuh dari segi kakak-kakak layannya boleh semakin apa ya boleh semakin erat hubungannya sama Tuhan itu sendiri karena gimana kita bisa mengajarkan ke orang lain kalau kita sendiri enggak enggak dan harapannya juga dari harapannya itu adik-adik layan yang menerima boleh merasakan pengalaman yang menyenangkan lah menyenangkan di PT ini nah begitu Kak resolusi seorang kakak layan PT oke oke gitu kak oke kita kayaknya udah ngobrol banyak lah tentang resolusi resolusi kita masing-masing iya nah mungkin yang mau ketanyain juga nih kak tadi kita udah ngobrolin tentang resolusi udah ceritain juga resolusi kita masing-masing apa betul nah kira-kira itu efektif enggak sih kak apakah resolusi itu efektif atau enggak iya oke kalau menjawab pertanyaan Kak Karin ini yang aku pahami dulu ya kalau dibilang efektif atau enggak itu kan berarti Kak Karin ingin tahu apakah resolusi saya itu bisa berjalan dengan baik atau enggak benar nah kalau bagi saya resolusi itu bisa berjalan bisa enggak dan pasti ada selalu ada tantangan di setiap kita mau mewujudkan resolusi saya tetap berpikir positif sih kak oke bahwa resolusi itu efektif untuk kita punya dan efektif juga untuk kita jalani kita hidupi resolusi itu dihidupi dihidupi jadi tidak jadi resolusi itu enggak hanya dalam di mulut kita enggak hanya diucapkan tapi juga kita ingat kita renungkan kita refleksikan jadi itu akan selalu ada dalam benak pikiran kita hati kita bahwa oke ternyata di awal tahun atau bahkan mungkin di pertengahan tahun kita punya resolusi-resolusi tertentu gitu contoh misalnya kayak ada kayak Karin nih yang Karin tadi dia bilang punya resolusi mau langsing mau kurus gitu ya aduh jadi malu atau tapi hobinya makan tapi hobinya ngemil nah itu kan bertolak ke belakang betul betul nah itu kan bisa jadi resolusi kita yang kita udah buat kita rancang bahkan udah pernah diusahakan dan pernah berhasil itu menjadi tidak berhasil lagi itu ya kan walaupun itu sudah pernah berhasil nih iya nah jadi kalau mau dijaga konsistennya supaya tetap efektif berarti kan kita harus pertama komitmen 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 ini ya betul betul gitu itu sih Kak kalau efektif atau enggak kalau Karin bagaimana efektif gak aku setuju sih sama Kapikares tentang komitmen ya atau mungkin aku tuh punya bukan ide sih tapi pendapat lain pendapat oke kalau dari aku mungkin merasa kalau ketika resolusi kita dan tiap tahun sama gitu ya tapi gak tercapai-tercapai nih mungkin yang perlu kita ubah itu adalah mindset kita menentukan resolusinya oke gimana tuh tadi pagi tuh aku baca buku tentang bukunya itu judulnya continuous discovery habit apa-apa lah gitu berat kan enggak, enggak berat enggak berat, tenang itu tuh ada satu mindset yaitu tolong bedakan outcomes dan output outcomes dan output oke, gimana tuh nah, tadi aku bilang pertama kan resolusi aku itu pengen kurus lah dengan mencapai berat berapa kilo nah, oke nah itu tuh contoh dari output Kak itu output oke karena output itu adalah sesuatu yang bisa diukur iya nah ukurannya tadi kan kilogram iya nah, kalau outcome itu lebih kayak bukan sebuah hal yang bisa diukur bukan 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 sebuah hal tapi kayak sebuah dampak perubahan hmm jadi ee sifatnya lebih kualitatif gak sih Kak? benar, iya sifatnya lebih kualitatif jadi sebuah resolusi tadi tuh bisa kita ganti tuh kayak mau kurus dengan mencapai berapa kilo diganti jadi ee hidupnya jadi lebih sehat itu kan berdampak tuh Kak berdampak buat kualitas hidup terus juga ee mencegah penyakit-penyakit nah kayak gitu tuh Kak nah jadi mungkin menurut aku selain komitmen mungkin kita juga perlu mikirin ee mindset ketika menentukan resolusi itu sendiri sih Kak harus juga yang masuk akal yang rasional bener iya kalau misalnya Kak Karin bilang oke saya mau kurus saya mau diet misalnya begitu betul dietnya yang masuk akal bener iya dan berkaitan dengan outcome outcome iya dan output itu rasanya akan lebih nyaman kali kaya kalau kita mengukurannya itu dan berkaitan dengan outcome dari outcome eh outcome iya dari outcome betul kalau output kan misalnya saya mau oke saya mau 50 kg itu kan pikiran kita hanya di 50 kg itu tapi kita gak tau nih di 50 kg itu kita sehat apa enggak bener gak ada kurang dampaknya tuh lebih ke gak memperhitungkan dampaknya iya mencapai 5 kg kan banyak tuh caranya bisa kayak gak makan makan 5 hari tapi kan itu gak sehat dampaknya justru buruk buat kita nah gimana kita memikirkan menentukan resolusi dengan memikirkan dampak itu tadi sih tapi khususnya dampak yang baik buat kita dampak yang baik iya gitu sih Kak dan ini penting juga nih Kak resolusi kita itu satu dua atau bahkan lebih resolusi itu kan bisa bertampak juga buat orang lain betul betul mungkin ya awalnya kita yang punya resolusi kita yang berkomitmen atau juga kita juga yang menjaga kayak tadi Kak Karin bilang outcome nya itu kita yang menentukan tapi kita gak bisa lepas juga bahwa kita hidup di lingkungan komunal betul betul ketika misalnya Kak Karin bikin resolusi Kak Karin mau sehat maka dengan demikian juga secara tidak langsung resolusi tersebut akan mempengaruhi mempengaruhi ya bener mempengaruhi lingkungan Kak Karin paling enggak lingkungan di tempat tinggal iya betul atau enggak circle terdekat circle terdekat betul tapi siapa tau kan dari Kak Karin terus circle Kak Karin juga jadi ikut hidup sehat nah betul jadi berkat teman-teman bener jadi kita udah bahas panjang nih kali ini kayak tentang resolusi itu apa terus bagaimana cara kita menentukan resolusi gitu bagaimana resolusi yang efektif yang rasional berdampak selanjutnya kita mau bahas apa sih Kak kita akan bahas apa ya nah jangan kemana-mana tetap di bahasa basi oke kita ulang tetap di bahasa basi Immanuel bahasa basi Immanuel bahasa basini Immanuel bahasa basi Immanuel oke kita kembali lagi di bahasa basi Immanuel bahasa basini di Immanuel nah tadi kita udah bahas panjang-panjang tentang resolusi resolusi itu apa dan resolusi masing-masing kita iya dampaknya buat kita dan juga orang lain betul selanjutnya kita akan membahas apakah resolusi itu sebenernya penting atau enggak untuk kita buat Kak tiap tahun lagi kita buat kan termasuk salah satu yang rutin tiap tahun kita buat tuh nah itu tuh penting gak sih Kak kita buat tuh resolusi apa sebenernya kalau kita enggak bikin resolusi itu juga enggak apa-apa sebenernya iya oke menjawab pertanyaannya Kak Karin penting gak kita bikin resolusi itu sebenernya pro-contra sih Kak iya iya aku pernah baca di medsos di ya kalau mau pindih gitu lah ada yang bilang resolusi itu penting penting dalam artian itu untuk menjaga supaya kita tetap konsisten untuk menekuni apa yang misalnya menjadi hobi kita apa yang misalnya menjadi pekerjaan kita talenta kita itu kita tekuni karena kita punya resolusi hmm kalau orang pintar nyanyi ya dia pengen resolusi tahun ini dia semakin sering rajin berlatih misalnya seperti itu itu kan memperkuat dia oke nah tapi ada juga orang yang kontra nih sama resolusi Kak oke Kak dalam artian wah resolusi itu cuman buang-buang waktu resolusi itu cuman sebatas angan-angan resolusi itu semu itu gak berarti apa-apa mending kita yaudah apa yang ada itu yang kita kerjakan jadi kayak prinsipnya ya masa tiba akal apa itu Kak artinya? jadi kayak misalnya tiba-tiba Kak Karin dipercayakan untuk menjadi pengurus nih untuk podcast ini misalnya teman-teman tiba-tiba nah dengan begitu Kak Karin akan terpacu sendiri jadi kan gak punya resolusi sebelumnya bahwa Kak Karin akan menjadi seorang host atau untuk punya podcast oke gitu Kak nah sekarang kalau menurut saya pribadi apakah resolusi itu penting atau tidak bagi saya penting penting oke gitu karena nih Kak sebenarnya menurut saya pribadi resolusi itu sangat Kristen itu sangat sangat dekat dengan kekristenan kenapa saya bilang kayak begitu nih saat tadi kita istirahat kita break teman-teman itu nemu nih satu bagian firman Tuhan itu yang bagus banget berkaitan dengan resolusi itu dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 ini aku bacakan familiar nih aku bacakan saya bacakan nih buat teman-teman sekalian dan tulisnya gini sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan nah kalau kita lihat di Yeremia 29 ayat 11 ini resolusi itu dekat dengan harapan pertanyaannya apakah kita harus berharap iya menurutku kenapa iya sekaligus menjawab kenapa kita harus punya resolusi karena kita orang yang sudah diselamatkan lewat kelahiran terus berlanjut pada peristiwa kematian kebangkitan Yesus kenaikan Yesus ke surga itu membuat kita menjadi manusia-manusia yang punya harapan tadi berarti ya kita juga bicara komitmen komitmen iya ketika kita punya harapan dan itu didukung ditambah dengan komitmen kuat untuk mewujudkan harapan tersebut resolusi tersebut itu akan menjadi sesuatu yang sangat kuat nih buat kita untuk membangun diri kita dulu sebelum kita bisa membangun orang lain katanya kita udah bicara tuh outcome-nya outcome-nya bisa diri kita dan bisa orang lain jadi kalau tanya penting atau enggak penting dan mungkin itu bisa jadi sesuatu yang baik untuk memulai memulai satu tahun misalnya kayak kita tahun 2023 kita punya resolusi kita mau jadi A, B, C, D bagiku resolusi banyak it's okay gitu loh perkara itu bisa kita wujudkan semuanya atau setengah seperempat atau mungkin cuma satu resolusi itu enggak penting yang penting kita punya usaha dulu nih saya bisa menekuni satu resolusi ini mungkin kita kan enggak tahu sepanjang berjalannya tahun ini apakah ada hambatan-hambatan tertentu yang kita temui misalnya misalnya gara-gara satu permasalahan satu problem akhirnya kita jadi oke-nya saya enggak bisa nih menerusin resolusi ini mungkin tahun depan atau jangan-jangan kuat-en kuat kegagalan kita untuk mewujudkan resolusi di tahun ini itu juga cara Tuhan untuk muterpali kita biar kita lebih berubah gitu ya kita berubah yang mungkin awalnya kita melihat resolusi kita ini baik resolusi kita ini cocok resolusi ini bisa membangun kita ini yang selalu jadi hal yang saya senangi enggak untuk saya katakan gimana Pak? rencana Tuhan bukan rencana manusia manusia bukan rencana kita bukan rencana kita dan jalan pikir kita manusia itu bukan jalan pikir Tuhan betul kita bisa merencanakan kita bisa punya resolusi kita bisa punya harapan tapi kembali lagi belum tentu belum tentu baik dan belum tentu semuanya juga berjalan sesuai keinginan dan harapan kita tadi ya betul-betul nah kalau aku nanya ke Karim lagi oke penting atau enggak? menurut aku aku setuju juga sih kata Kak Fikaris terkait dengan adanya resolusi yang kita buat itu bisa jadi merubah diri kita sendiri dulu tapi mungkin yang mau aku highlight gitu ya yang yang memotivasi aku bukan bukan memotivasi tapi alasan aku salah satunya mengapa membuat resolusi gitu ya setiap tahun itu karena yang aku yakinin dengan membuat resolusi itu bisa jadi motivasi aku gitu juga sih Kak sama sih mungkin ya sama kayak alasannya Kak Fikaris tadi terkait resolusi itu bisa bikin kita tambah semangat iya memperkuat kita nah itu juga sama sih menurut aku kayak dengan adanya resolusi itu juga memotivasi aku jadi lebih baik satu dan di samping itu aku juga merasa dengan adanya resolusi kita kan jadi melatih diri kita biar lebih komitmen iya lebih disiplin lebih apa ya lebih punya rencana dan kita tuh bisa lebih apa ya apa ya disebutnya kayak lebih bernilai punya value hidup bener punya value hidup biasanya tuh ada orang yang kayak kayak tadi yang mungkin bagi orang-orang yang kontra untuk membuat resolusi mereka hidupnya tuh mungkin aja lebih kayak Larry Flow aja gitu kan iya iya apa yang ada di depannya oh yaudah ambil ada apa yang dia tiba-tiba temuin dikasih oh yaudah ambil kayak yaudah nah mungkin dengan adanya resolusi juga itu tadi bisa bikin kita lebih bernilai gitu sih iya dan kalau tadi Sobat Immanuel ingat kan topik kita ini re strap solusi re itu kan identik dengan pengulangan nih Kak pengulangan gitu solusi adalah sesuatu yang misalnya bisa menyelesaikan tadi nah saya jadi berefleksinya sebegini resolusi itu mungkin akan selalu berulang gitu loh itu bisa jadi sesuatu yang berulang dalam setiap waktu kehidupan kita tapi bukan berarti resolusi itu menjadi sesuatu yang misalnya ketinggalan zaman atau misalnya ya tidak lagi cocok itu bisa jadi gitu loh tapi pertanyaannya adalah bukan masalah benar atau salahnya bukan masalah apakah resolusi itu penting atau tidak penting kalau kita bilang kita berfokus nih teman-teman pada penting dan tidak pentingnya punya resolusi kita menurutku kita bisa jatuh pada kita sombong sombongnya gini Kak oh saya punya resolusi saya punya harapan saya punya cita-cita sementara orang di sana teman kita misalnya gak punya jadi memandang rendah memandang rendah jadinya nah yang tadi Kak Karim sempat sebut mungkin orang itu punya prinsip hidung yang let it flow biarin semuanya jalan everything will be ok ya kan nah saya tidak bilang itu salah saya tidak bilang itu salah tapi yang saya mau yakini adalah setiap orang itu dia tahu harus menjalani hidupnya seperti apa harus menjalani hidupnya seperti apa itu yang paling penting paling penting tapi kalau saya saya sebagai pemuda Kristen saya sebagai Vicaris juga saat ini bagi saya penting untuk punya resolusi supaya kita bisa ngukur kita bisa tahu sejauh mana kita punya nilai hidup tadi Kak Feli hidup itu oke nah tadi kita udah bicara juga terkait penting atau enggaknya resolusi itu nah aku juga mau sampein ini sih Kak ketika kita mungkin balik lagi ke yang tadi udah sempat kita bahas gitu ya tentang bagaimana resolusi itu harus berdampak dan memiliki pengaruh ke sirkel terdekat kita nah mungkin resolusi itu ada baiknya tadi yang kita udah bahas tapi mungkin kita juga harus berhati-hati mungkin ya Kak ketika membuat resolusi karena pertama tadi resolusi itu itu mempengaruhi sekitar kita gitu ya betul dan hati-hati juga kalau ketika kita membuat resolusi dan misalnya nih ada yang ambis sendiri sama resolusinya dia itu kan bisa jadi dampak ke sekitar kita bisa jadi itu dampak yang merugikan gitu betul resolusi yang dia ingin capai mungkin dia udah set target harus capai dalam sekian bulan misalnya nah bisa jadi karena dia terlalu ambis jadi merugikan teman-temannya misalnya jadi sibuk sendiri jadi berubah sikapnya nah mungkin itu sih Kak ya ya ketika berbicara tentang penting atau enggaknya kita harus tahu kalau misalnya itu penting kita harus menjaga sikap gitu juga kali ya Kak ya jangan sampai respon kita terhadap resolusi yang kita punya itu berlebihan iya benar kalau berlebihan kan orang ngapain sih gitu loh kayak jadinya pengen pengen dilihat orang pengen tampil tapi sebenarnya ya enggak ngelakuin apa-apa sih gitu loh hanya hanya berkeluar-keluar tentang resolusi tapi enggak ada actionnya benar-benar benar-benar jadinya kan jadi bumurang buat diri kita sendiri nih niat kita baik resolusi kita baik tapi ketika kita terlalu berlebihan akhirnya ya udah orang juga jadi ya mungkin menjauh dari kita atau bahkan kita menjadi troublemaker itu sih dalam persekutuan kita dalam lingkungan pergaulan kita keluarga kita pertemuan kita kita enggak tahu benar-benar dan aku juga ini sih Kak ini mungkin yang terjadi yang aku lihat ya di sosial media belakangan ini ketika orang-orang mungkin umur belasan tahun mungkin ya belasan tahun atau mungkin yang masih muda lah mereka tuh udah mengenal strategi finansial-finansial tertentu terus mereka pamer di sosmed kayak flexing iya flexing udah dapet 50 juta pertama misalnya dan orang-orang yang lihat itu kan jadi misalnya FOMO lah iri fear of missing out jadi pengen punya resolusi yang sama kayak jadi satu target jadi satu standar tertentu gitu iya jadi standar hidup kayak dan dijadikan tadi resolusi tiap tahun gitu ya kayak ah temen gue nih bisa 50 juta pertama di umur sekian di umur sekian nah itu kan gimana tuh menurut Kakak tuh? nah ini narik temen-temen saya pengen ngebedain dulu Kak pertama ngebedain antara mana resolusi dan mana membanding-bandingkan diri gitu loh akhirnya gini Kak Karin disosmen Kak Karin Kak Karin umumkan atau Kak Karin flexing misalnya oke di umurku yang sekian saya udah bisa beli rumah di sini iya itu kan lagi hot-hotnya ya anak muda punya rumah itu kan menarik menarik kalau udah punya rumah pasti kan orang akan pikir oh ini pasti udah mapan secara penelitian saya udah mapan gitu kan ya saya orang luar Kak Karin misalnya saya stranger saya orang asing saya melihat Kak Karin wah keren ya itu bisa dua respon Kak itu bisa dua respon sobat yang mana-mana yang pertama responnya adalah saya melihat itu sebagai satu yang positif positifnya oke Kak Karin di umur sekian dengan kerja keras Kak Karin Kak Karin bisa beli rumah betul itu memotivasi saya untuk kerja keras untuk kerja keras untuk kerja keras untuk kerja keras oke itu kan positif memacu kita buat bekerja yang kedua adalah ketika saya melihat Kak Karin flexing meskipun saya nggak maksudnya awalnya nggak tahu ya bahwa itu flexing wah saya harus kayak dia apapun caranya nah itu yang salah oh iya itu yang salah ya jadi kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang orang lain dapatkan benar-benar balik lagi ke tadi percakapan kita Kak ya yang tentang harus mencapai segini tapi caranya tuh nggak sehat gitu nggak sehat akhirnya kita berusaha melakukan segala cara untuk mendapatkan itu tapi ya kita merusak diri kita sendiri kita merusak nama baik kita nama baik keluarga ataupun juga persekutuan kita teman-teman kita jadi orang jadi tarik diri nih sama kita benar-benar jadi menarik diri karena melihat diri kita yang begitu ambis yang tiba-tiba berubah buat mencapai sesuatu dengan cara yang salah gitu ya salah benar-benar dan disini saya pribadi tidak tidak menyalahkan ya teman-teman tidak menyalahkan maksudnya tidak menyalahkan orang lain ketika dia flexing dengan apa yang dia punya dengan resolusi yang berhasil untuk dia capai karena bagi saya ketika dia berhasil untuk mencapai itu dan dia mencoba untuk share itu di media sosial saya hanya menggap itu sebagai oke dia mengapresiasi diri dia apresiasi diri apresiasi diri apresiasi diri bahwa dia berhasil untuk melewati tahapan kehidupan dia berhasil punya rumah di umur sekian contoh seperti itu nah kenapa saya bilang bukan dia yang salah tapi saya lebih melihat diri saya sendiri kita sudah dewasa kita pemuda kita sudah bisa berpikir kritis bagaimana kita menanggapi situasi ada di luar diri kita kalau orang lain begini maka kita harus mengandalkan diri kita dulu kenapa dia bisa begitu kenapa saya enggak mungkin selama ini ketika orang itu rajin belajar rajin bekerja dia kerja pagi saya malam kita malah asik-asikan entah kemana gitu loh kak prosesnya ya kak prosesnya prosesnya ketika dia mencapai resolusinya resolusinya dan bisa jadi itu justru resolusinya dari berapa tahun sebelumnya gitu ya dan kita baru kita melihat hasilnya kita kan hanya melihat apa yang kelihatan apa yang dia flexingin benar yang lain kan enggak dan enggak semua orang yang berhasil mencapai resolusi kan memberikan apa ya memperlihatkan prosesnya ya benar-benar kalau orang itu memperlihatkan ya puji Tuhan artinya mungkin dia mau supaya ada orang di luar diri dia yang melihat figur dia itu jadi termotivasi oke saya mau nih kayak dia setel diteliti lebih jauh lagi oh ternyata dia tuh gini loh kerja kerasnya gini loh pagi sampai malam loh dia harus belajar harus gini-gini oke jadi ini mungkin kita lebih membahas bagaimana selain tadi ya pentingnya resolusi atau enggak iya kita juga harus melihat apa respon respon kita juga harus melihat respon kita terhadap resolusi yang dibuat oleh orang lain gitu betul ya jadi resolusi kalau membahas resolusi itu banyak banget ya banyak aspeknya gitu yang bisa dibahas betul tadi dari apa itu resolusi apa itu resolusi 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 kita resolusi kita dan resolusi sobat-sobat Immanuel betul nah kita juga tadi membahas dampak resolusi itu apa sih bagaimana resolusi itu mempengaruhi circle kita circle kita dan ternyata resolusi yang kita buat atau resolusi yang dicapai oleh orang lain itu juga bisa berdampak buruk ya kak berdampak buruk atau berdampak baik bagi diri kita bisa berdampak baik dan berdampak buruk yang jelas adalah mungkin ini baik lagi tadi ke yang kakak Pikaris bilang tentang rancangan-rancangan itu ya ya kayak ketika kita membuat resolusi kita harus tau diri juga gitu kali ya tau diri, ukur diri ukur diri bener ya tau diri, ukur diri apakah pertama tadi resolusi ini baik untuk diri kita atau enggak lalu kita juga harus punya mindset resolusi ini tuh memberikan outcome yang seperti apa nih dampaknya bagaimana kelas keliling kita dan ketika kita ingin mencapai resolusi itu kita juga harus memperhatikan cara-caranya tadi ya kak cara-cara untuk mengwujudkan resolusi itu mengwujudkan dan satu lagi nih teman-teman yang mungkin penting yang tadi udah kita bahas yaitu ketika kita mencapai eh, ketika kita melihat resolusi orang lain yang sudah tercapai tercapai kayak tadi aku mendengar KapiKaris sudah selesai kuliahnya S2 ya kakak iya iya S2 nah sebagai mungkin sebagai mahasiswa yang baru fresh graduate S1 dan pengen S2 bisa jadi kayak iri dan irinya positif tapi ya iya iri irinya positif kayak ikutnya bisa S2 sih dalam waktu yang singkat atau mungkin umurnya baru segini langsung S2 karena dari aku sendiri pun ngeliat orang-orang yang S2 di waktu yang muda tuh kayak eh hebat banget sih kayak hebat banget serius-serius hebat banget karena bikin skripsi aja tuh udah susah ya tapi itu opini aku ya opini aku nah tapi itu kata kakak bilang bikin skripsi itu susah tapi kakak punya resolusi skripsi itu selesai mau gak mau harus susah dong iya sih bener sih bener kan mau gak mau harus menjalani proses kesulitan itu panjang direvisi dicoret-coret ditegur dosen disuruh bahasa ini itu iya itu cara mengujudkan resolusi resolusi sobat yang manual iya ya mungkin tadi ada bersikap eh maksudnya bisa jadi iri gitu tapi balik lagi ini kita harus memperhatikan sikap diri kita ketika kita melihat resolusi atau bisa dibilang pencapaian ya pencapaian yang udah diharap-harapkan orang dan tercapai kita harus jaga sikap kita respon kita bagaimana dan tadi kaki karis juga udah mengutip satu ayat yang sangat bagus ya kaya iya ketika kita punya resolusi tapi resolusi itu belum tercapai atau mungkin belum sesuai target sesuai keinginan kita kita harus tahu sebagai orang kristen gitu ya di semua kalangan umur bahwa Tuhan tuh punya rancangan hidup yang baik iya betul benar ya kaya benar rancangan Tuhan kan rancangan damai sejahtera betul rancangan bukan rancangan kecelakaan jadi teman-teman ketika teman-teman buat resolusi tapi ternyata resolusinya itu bikin teman-teman depresi misalnya iya terlalu ambis atau bahkan menyakiti diri sendiri benar benar menyakiti diri sendiri dan jadi apa ya buta untuk melihat kemungkinan lain iya melihat kemungkinan lain jadi pengennya shortcut aja gitu pengen jalan cepat untuk mencapai resolusi itu teman-teman harus hati-hati hati-hati karena tadi rancangannya itu untuk damai sejahtera damai sejahtera bukan datangan kecelakaan oke kita udah bahas banyak banget tentang resolusi selanjutnya apa mungkin kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya jangan kemana-mana tetap di bahasa-bahasa Immanuel bahasana bahasini di Immanuel oke kembali lagi kita udah kembali berapa kali nih kak kembali terus iya kembali terus bagus-bagus gak apa kembali lagi di bahasa-bahasa Immanuel bahasana bahasini di Immanuel udah kita udah sampai gak berasa ya kak gak berasa udah sampai di akhir sesi podcast episode podcast di kali ini mungkin sebelum kita menutup podcast di kesempatan ini nih kak kita akan memberikan kita akan kita akan coba kafikaris menyederhanakan 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 kata-kata ketika kafikaris mendengar kata resolusi satu kata yang terpikirkan oleh kafikaris apa tuh kak? satu kata tentang resolusi berkat berkat kristen banget kristen banget kafikaris banget nih kenapa saya bilang berkat? oke karena semua orang itu diberikan hak yang sama untuk punya resolusi benar gitu dan dari resolusi itulah karya Tuhan bisa nyata bekerja dalam kehidupan manusia hebat 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 kakak Karin gimana? satu kata resolusi itu apa? satu kata ketika mendengarkan resolusi hmm kalau menurut aku berdampak berdampak oke berdampak karena tadi udah bahas banyak banget tentang resolusi dan mungkin hal yang menurut aku menjadi highlight itu adalah ketika kita mungkin menjadi alasan juga kenapa aku bilang berdampak ya karena ketika kita membuat sebuah resolusi kita harus hati-hati karena bakal mempengaruhi sirkel kita tadi betul itu akan baik kalau misalnya dapat mempengaruhi sirkel kita untuk menjadi lebih baik tapi kita harus hati-hati kalau ternyata resolusi kita itu justru membawa dampak yang merugikan merugikan buat sekretar kita oke jadi podcast kali ini di episode resolusi ditutup dengan kata-kata berkat dan berdampak teman-teman jangan lupa share resolusi-resolusi kalian di tahun ini Sobat Immanuel juga boleh share resolusi apa yang udah tercapai dan akan dicapai dan akan dicapai siapa tau kita bisa doakan ya bener siapa tau bisa kita doakan dan untuk teman-teman yang lain untuk sobat-sobat Immanuel yang lain karena kita sudah mendengar podcast ini jangan iri jangan fear of missing out jangan nyerah juga ketika lihat resolusi orang lain itu tercapai bener jangan nyerah dan satu lagi kalau bisa doakan 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 dia doakan kita nah oke deh sekian untuk podcast podcast di bulan ini kita mau mengucapkan terima kasih untuk sobat Immanuel yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton semoga dari podcast kita kali ini boleh menjadi berkat ya menjadi berkat boleh menjadi berkat dan boleh menjadi penyemangat juga nih buat sobat Immanuel yang udah punya resolusi semakin semangat dan mulai memikirkan dampaknya yang masih planning bikin resolusi tapi juga harus inget kalau resolusinya itu kalau bisa membawa dampak yang baik membawa dampak yang baik karena tadi resolusi itu adalah berkat dan cara Tuhan bekerja lewat resolusi betul oke terima kasih dan juga kita juga mau terima kasih untuk tim podcast yang hari ini udah bantu banyak banget yang sudah menahan lapar ngantuk menahan lapar ngantuk ada yang sudah tidur juga jadi terima kasih untuk tim podcast untuk sobat Immanuel dan jangan lupa podcast bahasa-bahasa Immanuel akan datang kembali di minggu ketiga di bulan depan di hari apa Kapi Karis di hari Selasa jam 7 malam minggu ketiga hari Selasa jam 7 malam oke kalau begitu kita pamit kita pamit undur diri sampai jumpa di sampai jumpa di bahasa-bahasa Immanuel bulan depan dan sana bahasa ini di Immanuel bye 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 bye